Intro Welcome to Historia Biografi Lambertus Nicodemus Palar atau yang juga akrab dipanggil Babe Palar Beliau merupakan tokoh dan diplomat dari Provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 1947 berhasil mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memerintahkan Belanda melakukan gencatan senjata dengan Indonesia Dia juga berhasil meyakinkan eksistensi Indonesia kepada perwakilan negara-negara di PBB Anak dari Gerrit Palar dan Jacoba Lumanau Itu pernah menjadi duta besar Indonesia di India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada, dan Amerika Serikat Bagi yang belum mengenal sosoknya berikut Fakta menarik Lambertus Nicodemus Palar Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi Masa Kecil dan Pendidikan Lambertus Nicodemus Palar Lahir di Rurukan Tomohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900 dari pasangan Gerrit Palar dan Jacoba Lumanau Istrinya bernama Johanna Petronella Volmers yang dinikahinya pada tahun 1935 Pendidikannya diawali saat masuk sekolah Merkwit Gebreit Lager on the Ridge di Tondano Dia kemudian masuk Algemene Midelbares School di Yogyakarta Dan tinggal bersama Samrat Tulangi Pada tahun 1922, Palar memulai pendidikannya di Teknis C.O.G. School di Bandung Yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung ITB Di ITB, Palar bertemu dengan tokoh-tokoh kemerdekaan seperti Soekarno Karena dilanda sakit yang parah, Palar terpaksa menghentikan kuliahnya dan kembali ke Minahasa Setelah beberapa waktu, Palar memulai kembali kuliahnya di Rijks Hoge School de Batavia Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta Cikal Bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pada tahun 1928, Palar pindah ke Belanda untuk kuliah di Universitas Amsterdam Berkarir di Belanda Pada tahun 1930, Palar menjadi anggota Sosial Demokratis C. Arbeider Spartis atau SDAP Setelah SDAP melaksanakan Kongres Kolonial dan mengadakan pengambilan suara Yang menyatakan beberapa posisi partai termasuk hak kemerdekaan nasional untuk Hindia Belanda tanpa syarat Palar menjabat sebagai Sekretaris Komisi Kolonial SDAP dan Netherlands Verbon van Fakverenigingen atau NVV Mulai Oktober tahun 1933 Dia juga adalah Direktur Pers Barau Indonesia atau Persindo Yang ditugaskan untuk mengirim artikel-artikel tentang sosial demokrasi dari Belanda ke Pers di Hindia Belanda Pada tahun 1938, Palar kembali ke tanah air Dia mengunjungi berbagai daerah untuk menghimpun informasi Dia menemukan bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia sedang giat Dan dia menulis tentang pengalamannya pada saat dia kembali ke Belanda Pada saat pendudukan Jerman di Belanda, Palar tidak bisa bekerja untuk SDAP Sehingga dia bekerja di Laboratorium van der Waals Dia juga bekerja sebagai guru bahasa Melayu dan juga sebagai gitaris orkestra keroncong Setelah perang, Palar terpilih menjadi anggota Tue de Kamer dari Partai Partij van der Arbeid Sebuah partai baru yang bermula dari SDAP Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Palar mendukung pernyataan ini Dan mempromosikan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia Hal ini tidak disambut baik oleh PVDA Sehingga menyebabkan partai ini menjauhkan diri dari posisi yang sebelumnya mendukung hak kemerdekaan Indonesia Setelah ditugaskan untuk mengadakan misi ke Indonesia, Palar sempat bertemu kembali dengan para pemimpin kemerdekaan Di Belanda, Palar berusaha untuk mendesak penyelesaian konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan Tetapi pada tanggal 20 Juli 1947, Parlemen Belanda justru menyetujui untuk melakukan aksi polisionil di Indonesia Karena hal itu, Palar kemudian mengundurkan diri sebagai anggota Parlemen dan PVDA Sang Diplomator Wakil dan Duta Besar Indonesia Palar bergabung dengan usaha pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia Dengan menjadi Wakil Indonesia di PBB pada tahun 1947 Posisi ini dijabatnya sampai tahun 1953 Pada masa jabatannya, peristiwa-peristiwa penting terjadi seperti konflik antara Belanda dan Indonesia Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda dan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB Saat terjadi konflik antara Belanda dan Indonesia, Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB Dan di Dewan Keamanan Walaupun pada saat itu dia hanya mendapat gelar peninjau di PBB Karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu Setelah agresi militer 2 yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB Perjanjian Roem-Royen disetujui Kemudian diikuti dengan Konferensi Majabundar dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda Pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia menjadi anggota ke-60 di PBB pada tanggal 28 September 1950 Pada saat berpidato di Mukasidang Umum PBB sebagai perwakilan Indonesia di PBB paling pertama Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia Dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB Pada tahun 1955, Palar diminta kembali ke Indonesia Dan ikut serta dalam persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika Yang mengumpulkan negara-negara di Asia dan Afrika Di mana kebanyakan dari negara tersebut baru merdeka Setelah pelaksanaan konferensi, Palar memulai kembali tugas diplomatisnya Melalui jabatan Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet merangkap Jerman Timur Dari tahun 1957 sampai 1962 dia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dan setelah itu kembali menjadi Duta Besar di PBB sampai pada tahun 1965 Karena konflik antara Indonesia dan Malaysia Dan setelah Malaysia terpilih untuk masuk Dewan Keamanan PBB Soekarno mencabut keanggotaan Indonesia di PBB Palar kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Pada saat kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966 Indonesia kembali meminta masuk keanggotaan PBB Melalui pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB oleh Palar Akhir Hayat Lambertus Nicodemus Palar Palar pensiun dari tugas diplomatisnya pada tahun 1968 Setelah melayani bangsanya dalam permulaan usaha dan konflik Indonesia Dan setelah dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dalam arena diplomatis Palar kembali ke Jakarta tetapi tetap giat melalui tugas mengajar Pekerjaan sosial dan tugasnya sebagai penasehat perwakilan Indonesia di PBB Lambertus Nicodemus Palar meninggal di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1981 Ia meninggalkan istrinya Johanna Petronella Yoke Volmers Dan anak-anaknya Mari Elisabeth Singh, Maisi Marto Ardojo dan Binto Arpalar Untuk mengenang jasa-jasanya pada hari Minggu 10 November 2013 Oleh pemerintah beliau dianugerahi galar Palawan Nasional Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 68-TK-2013 bersama kedua Palawan lainnya yakni Rajiman Wedyo Diningrat dan Tahi Bonar Sima Tupang Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya